Dua kali geruduk kantor DWT Renggaleg, permasalahan makam misterius yang ada di Kelurahan Kelutan Kecamatan Renggaleg, Kabupaten Renggaleg, Jawa Timur, belum temukan titik temu. Pasalnya solusi yang disampaikan pemerintah daerah tidak sesuai dengan aspirasi warga, sehingga warga menolak opsi tersebut. Mengajuk keterangan, Wakil Ketua DPR Renggaleg, Agus Cahayono menyampaikan, pada hearing kedua kali ini pemerintah daerah menawarkan opsi agar makam tidak dipindah. Namun simbol-simbol makam boleh dihilangkan. Selain itu di lokasi tersebut, juga tidak boleh ada pemakaman lagi. Hasil negoisasi selama sepekan tadi sudah disampaikan oleh asisten. Prinsipnya memang jenazah tidak diperkenankan untuk dipindah, itu pesan dari ahli waris. Dan itu berarti juga disampaikan kepada volume, cuma tadi ada beberapa catatan, jenazah tidak dipindah, kemudian catatannya adalah stop untuk penguburan jenazah di wilayah itu. Artinya tidak ada jenazah lain yang dimakamkan, artinya cukup satu itu. Terus yang kedua, juga dikasih peluang untuk mendiskusikan terkait dengan simbol-simbol makam. Bisa simbol-simbol makam itu bisa dihilangkan. Sementara itu berwakilan warga Kelutan Nur Hadi Rohmat menyampaikan, aspirasi warga tetap bulat meminta agar makam yang dinilai misterius itu dipindahkan. Sedangkan opsi yang ditawarkan pemerintah daerah tidak demikian. Sehingga warga menolak dan meminta pemerintah daerah mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, agar makam itu bisa segera dipindahkan. Mering hari ini belum, wiling yang kedua kali ini belum membuahkan hasil budak. Karena sama-sama bersebut ke warga tuntutnya yang menolak makam tersebut dipindahkan. Dan keputusan itu kita kembalikan kepada pemerintah yang mengacu tentang peraturan yang ada, ataupun undang-undang yang ada sekarang ini. Langkah dari warga, ini dari keputusan seluruh warga Kelutan Nur Hadi Rohmat, Tentunya juga diperhatikan dari pemerintah daerah, dari binas terkait maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat. Karena apapun keputusannya, nanti kita juga menunggu hasil keputusan dari pemerintah daerah juga. Sekedar ketahui bahwa hiring kedua warga Kelutan di kantor Dupedat Renggala Kini dilakukan pada 24 Juni 2022. Pada hiring kedua ini, warga membawa properti hiring berupa dua pocong. Dua pocong itu kemudian satu dimasukkan ke dalam keranda yang pernah dibawa pada minggu lalu. Sedangkan satu pocong lainnya ditaruh di atas keranda sebagai pengingat kematian dan permasalahan makam di daerahnya.